Kita berdoa Bapak kami datang mengucap syukur untuk pertemuan terakhir sebelum pembaptisan dan juga penerima anggota baru Kiranya semua yang telah dilakukan yaitu belajar firmanmu dapat engkau berkati Ampuni dosa kami dalam nama Yesus, amin Coba buka dari Injil Markus ya Markus pasal yang ke-16 ayat 16 Markus 16-16 Itu ayat yang penting ya, kita akan baca bersama-sama Supaya kita faham bahwa baptisan tidak menyelamatkan Kita mulai ayat 15, Markus 16-15 Satu, dua, tiga Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Jadi, baptisan tidak menyelamatkan Paham, baptisan adalah tanda orang sudah bertobat Tanda orang sudah percaya Yesus Nah, sekarang pertanyaannya Kenapa kita mau percaya Yesus? Karena disini dikatakan siapa yang percaya Dan dibaptis akan diselamatkan Ada tidak orang yang percaya tapi tidak berkesempatan dibaptis tapi diselamatkan? Ada Penyamun sebelah Yesus Dia menerima Yesus Dia berkata kepada Yesus Yesus kalau engkau datang sebagai raja ingatlah akan aku Yesus mati mendahului dia Dan dia mati belakangan Dan Yesus sebelum mereka berdua mati Yesus berkata Pada hari ini juga engkau bersama aku di sorga Jadi Yesus mati Setelah itu orang itu mati Tidak pernah dia dibaptis ya Sebelumnya dia bersama kawannya penyamun Itu mengejek Yesus Tapi setelah itu dia tahu Yesus adalah juru selamat Yesus mati bukan karena dosa Tapi dia menanggung dosa orang lain Nah, kenapa kita percaya? Percaya kepada kabar gembira Kabar apa? Gembira Injil ya Nah, Injil itu apa? Injil itu adalah pengumuman dari raja Yang sudah menang perang Paham gak? Pengumuman dari raja yang menang perang Apa? Peperangan yang dilakukan oleh manusia Dan manusia selalu kalah Melawan maut Melawan apa? Maut Orang itu mau kaya seperti apapun Kalau maut sudah mau menjemput Dia pasti mati Contohnya siapa? Orang yang kaya sekali yang bernama Steve Jobs Yang mempopulerkan Handphone dengan touch screen Dulu hanya ada Apple ya iPhone ya Gak ada touch screen tuh Handphone-handphone yang lain Yang pertama mengikutinya itu Android Setelah Apple berjaya dengan handphone touch screen Dia kena kanker Dan uangnya banyak Bertriliun-triliun Dan dia bisa membayar dokter yang aling mahal sekalipun Tapi akhirnya dia mati Kaya seperti apa? Kalau maut datang menantang Orang itu harus Menyerah kepada maut Makanya orang mati dikatakan Ditelan maut Ditelan Nah tetapi kalau Yesus mati Dia Menelan maut Dia apa? Menelan Maut Yesaya 25 Ayat 8 Coba dicatat ya Di rumah dapat dibaca Yesaya 25 Ayat 8 Tolong dicatat Nah sekarang kita mau melihat Percaya Kabar baik Yesus sudah menang perang Dia sudah mengalahkan maut Percaya kepada Injil Mari kita buka 1 Korintus Pasal 15 Ayat 3 Sampai 5 Kita baca sama-sama Dari situ kita harus Tahu apa yang kita percayai Ini sekedar Mengulang kembali Nanti kalian harus Berkata ya Dari lubuk jantung kalian Bahwa kalian sudah percaya Akan 4 hal ini Ya saya akan bertanya satu persatu Apa itu? 4 hal itu Kita baca Ayat 3 4 5 1 2 3 Sebab Yang sangat penting Telah ku sampaikan Kepada kamu Yaitu Apa yang telah ku terima Sendiri Ialah bahwa Kristus Telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan Kitab Suci Ini yang pertama ya Yang kedua Bahwa Ia telah Dikuburkan Yang ketiga Dan bahwa Ia telah Dibangkitkan Pada hari Yang ketiga Sesuai dengan Kitab Suci Yang keempat Bahwa Ia telah Menampakkan diri Kepada Kevas Dan kemudian Kepada Kedua belas Muridnya Ada 4 ya Injil ada 4 buku Matthius Marcus Lucas Johannes Injil ada 4 Hal Hal apa? Pertama Kristus Sudah mati Untuk Dosa-dosa kita Sudah mati Di dunia ini Apa ciri khas bumi Dibandingkan bulan Apa ciri khas bumi Dibandingkan planet yang lain Bumi penuh dengan kuburan Kuburan itu Terus bertambah Betul gak? Terus bertambah Kalau kamu lihat di bulan Ada gak kuburan disitu? Gak ada ya Terus bertambah Nah kenapa orang mati? Upah dosa adalah Maut Jadi kalau orang mati Seperti Steve Jobs Dia tidak percaya Yesus Apa yang dia bawa? Uangnya bisa dia bawa gak? Iphone-nya bisa dia bawa gak? Macbook-nya bisa dia bawa gak? Gak bisa Yang dia bawa adalah D-O-S-A Dosa Karena dikatakan Manusia satu kali mati Akan dihakimi Di? Nah Waktu dihakimi Tuhan akan membuka Buku Sesuai dengan kehidupan kita Apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu bicarakan Apa yang kamu perbuat Dibandingkan dengan Alkitab Cocok gak pikiran kamu dengan Alkitab? Cocok gak? Perkataanmu dengan Alkitab? Cocok gak? Perbuatanmu dengan Alkitab? Kalau gak cocok Apa? Dosa Kalau dosa gimana cara? Membereskannya Berbuat baik gak bisa Hanya darah Yesus Yang bisa menghapus Dosa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari Allah Menyelamatkan manusia Berapa lama? Rencananya sebelum dia menciptakan langit dan bumi Kita sudah direncanakan untuk diselamatkan Dan dia mengutus Yesus Yesus harus hidup 33,5 tahun Paham? Jadi lebih gampang mana? Menciptakan langit dan bumi Atau menyelamatkan orang berdosa? Menyelamatkan kita orang berdosa Oleh karena itu Kalau kita percaya Yesus Kita dibebaskan dari dosa loh Kita bukan lagi budak dosa loh Kalau belum percaya Yesus Diajak berdosa langsung jalan loh Nah itu bedanya Kalau kamu sudah percaya Yesus Ada ajakan orang berbuat dosa Kita bisa punya apa? Kuasa roh kudus Membantu kita Menolak Apa? Menolak Kalau orang yang Tidak percaya Yesus Dia gak bisa Diajak korupsi Iya korupsilah Diajak mencuri Iya mencuri lah Karena dia memang budak dong Dosa Tidak bisa menolak dong Dosa Nah kita kalau percaya Yesus Satu Dosa kita sudah diampuni Sekarang pertanyaannya Kamu Mengaku gak kamu orang berdosa? Siapa nama kamu? Novi Kamu mengaku kamu orang berdosa? Siapa nama kamu? Derin Kamu mengaku kamu orang berdosa? Berikutnya Siapa namanya? Rio Kamu mengaku kamu orang berdosa? Iya Junita Mengaku orang berdosa? Mengaku Ya kita adalah orang berdosa Dan Yesus mati Untuk dosa-dosa kita Itu pekerjaan paling mulia loh Dengan darahnya Dosa kita bisa dihapus Itu yang pertamanya Kita percaya 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 tidak Yesus Mati untuk dosa kita Percaya Dia tidak ada dosa Dia mati untuk dosa kita Yang kedua Dia rela mati loh Dia apa? Manusia ada rela mati gak? Gak ada Kalau sakit ke dokter dong Iya kan? Yang ketiga Yesus rela Kalau dia gak rela Dia gak bisa ditangkap Gak bisa disalibkan Gak bisa Dia rela Dia menyerahkan diri Yang ketiga Kita mati Kita ditelan maut Orang paling Jago di dunia ini Namanya Alexander the Great Alexander Alexander the Great Alexander Agung Kalau orang Arab bilang Iskandar Agung Ada Kota di Mesir Namanya kota Alexander Dia umur 30 lebih ya Dia sudah menguasai dunia loh Dia jenderal perang paling hebat Gak ada orang bisa lawan dia Kemana-mana dia perang Dia selalu menang Dia sampai menangis Loh kok sekarang aku gak ada yang bisa melawan aku loh Semua sudah aku tak lukan Tapi waktu dia mati Dia suruh peti matinya dibuatkan lubang Sebelah kanan Sebelah kiri Gak ada yang bisa dibawa Mati muda Umur 30 lebih dia mati Walaupun kuat Kalau maut sudah datang di belakang Mau menelan orang itu Dia gak bisa bilang Eh kasih saya Satu dua hari Gak bisa langsung ditelan Tapi Yesus Dia menelan maut Yesaya 25 Ayat 8 Dan Satu Korintus 15 Kamu baca Sampai akhir Yang pertama Kristus sudah mati Untuk dosa kita Yang kedua Apa yang kita percayai? Dia sudah di Kubur Kenapa dia sudah dikubur? Karena dia benar-benar mati Ada orang mengatakan Oh Yesus gak mati Dia hanya pingsan Oh Yesus gak disalib Itu Judas Itu yang disalib Waktu orang mau menangkap Yesus Ada mujijat itu Jadi Judas yang kena tangkap Karena Tuhan buat Wajahnya Judas Menjadi wajahnya Yesus Jadi yang mati Judas Kurang ajar kan? Jadi orang mau Apa? Mengubahin Injil Yesus sungguh-sungguh Mati Siapa yang mengubur dia? Nikodemus Dan Yusuf Arematia Dua orang yang Paling terkenal di Yerusalem Nikodemus itu orang Paling kaya Orang paling pinter Di Yerusalem Pada zamannya Kalau orang tanya Siapa Nikodemus? Oh itu orang paling kaya Tapi dia paling pinter juga Jarang kan orang kaya Paling pinter kan? Nikodemus Siapa Yusuf? Yusuf itu apa? Anggota makam agama Yang kaya sekali Punya gunung Batu dibuat jadi kubur Sehingga kuburnya Yesus Sekarang masih bisa kita kunjungi Kalau kita punya uang Ke Yerusalem Zaman dulu gak ada semen kan? Bagaimana kuburnya bisa bertahan ribuan tahun? Yaitu Batu yang dipahat Dan sampai sekarang ada Sudah dimenubuatkan Yesus mati diantara penjahat Dikubur Di kuburan orang kaya Kenapa di kuburan orang kaya? Padahal Yesus miskin Supaya kuburnya bertahan ribuan tahun Sampai dia datang kedua kali Kuburnya masih bisa tahu Oh kosong 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 Orang Kristen itu harus tahu Dua hal Yang kita percayai Tidak pernah terjadi Di tempat lain Hanya dalam Yesus Satu Rahim perawan ada isi Ya kan? Rahim perawan ada isi gak? Kalau kamu gak kawin Tiba-tiba ada isi Haa Mana bisa Ya kan? Kalau Yesus Maria Sudah tunangan Gak kawin Tapi ada isi Kenapa? Roh kudus Mujicat kan? Yang kedua Semua kubur Ada mayatnya Kubur Yesus Kok? Haa kosong Dia sudah mati Dia dikubur Pada hari Jumat Dia mati Dia dikubur Pada hari Minggu Dia bangkit Sesuai kitab suci Ada dua kali ya Sesuai kitab suci ya Waktu dia mati Sesuai kitab suci Waktu dia bangkit Sesuai kitab suci Kalau ditanya Kitab suci bagian mana? Yesus dinubuatkan Kedang bangkit Ingat ya Masmur 16 Masmur 16 Ayub 19 25 19 25 Dia bangkit Pada hari ketiga Hari Minggu Makanya hari Minggu Tanggalnya merah Kuburnya kok Kosong Makanya 2022 Yesus lahir Menjadi tahun Internasional Rahim yang harusnya kosong Ada isi Bukan karena benih Laki-laki Tapi karena Kuasa roh kudus Yesus tidak punya Bapak Jasmani Dia punya Bapak Angkat Namanya Yu Yusuf Dia hanya punya ibu Tidak ada duanya ya Di dunia ini ya Ada tiga orang ya Yesus Maria Bukan Maria Hawa Hawa punya ibu enggak? Enggak ada diambil dari Tuhan Rusuk Adam Adam lebih hebat lagi Enggak punya Bapak Enggak punya i Ibu Tuhan ciptakan dari tanah Jadi kita percaya Satu apa? Kristus Sudah mati Karena Dosa-dosa kita Sesuai kitab Suci Percaya? Yang kedua Dia sudah di Kubur Kenapa dia dikubur? Bukti Benar-benar Mati Yang ketiga Dia telah dibangkitkan Pada hari ketiga Sesuai kitab Su Apa buktinya dia bangkit? Menampakkan diri Kepada Kevas Murid Yang bernama Petrus Dan kepada murid-murid yang lain Kalau kamu baca Injil Tuhan Yesus ini Ini ya Sepuluh kali Berapa kali? Ya Sepuluh kali Dia menampakkan diri Sebagai bukti Dia sudah bangkit Jadi apa bedanya Yesus yang bangkit Dengan sebelum dia bangkit? Dia punya tubuh mulia Punya apa? Iya Yang bisa naik ke sor Sorga Nah kalau kita percaya Yesus Kita juga akan punya tubuh mulia Kalau aku mau ditanya Kenapa kamu percaya Yesus? Satu hari Aku akan punya Tubuh Mulia Paham ya? Tubuh yang tidak akan pernah Berdosa Makanya mulia apa tuh mulia? Mulia Tidak berdo A berdosa Kalau tidak berdosa Tidak akan mati Ya kan? Haa Tubuh yang sempurna Tubuh surgawi Tubuh yang Kuat Nah jadi Kalian Tau apa yang kami percaya? Ada empat hal Satu Kristus Sudah Mati Untuk Dosa-dosa kita Yang kedua Dia sudah dikuburkan Ketiga Dia sudah bangkit Yang keempat Oke Sekarang saya Wawancara ya Satu persatu Setelah saya jelaskan Saya akan bertanya Satu persatu Selamat menikmati